Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. CV Abigaya Giri Timur, CV Prima Garuda, CV Inti Makmur, CV Multimandala. Agenda sidang ini pada hari Selasa 18 Oktober 2022 adalah pemeriksaan 9 orang saksi yang dihadirkan ke pengadilan. Kasus dugaan korupsi penyelenggaran pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2019. Melalui situs resmi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 43 garis miring Pitsus Strip TPK, garis miring 2022 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Johan Darsono. Perkara ini telah terdaftar sejak Senin 11 Juli 2022. Terdakwa bersama-sama dengan Arief Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 periode 2014 sampai dengan 2017. Ferry Saifulah selaku Kepala Departemen Divisi PBD Kantor Pusat LPEI periode 2010 sampai dengan 2015. Dr. Yusuf Agus Susatya selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta dan Joko Selamat Jamhur selaku Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis 2 LPEI. Bahwa kesemuanya didakwa oleh JPU telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Menurut keterangan saksi, penilaian dilakukan data pasar untuk dijadikan acuan menganalisa, sedangkan penilaian pendapatan diguna untuk aset yang menghasilkan. Pada tahun 2020, ada penurunan harga sampai 40% karena kondisi COVID. Tapi kalau lelang beda sekali, penilaian yang disampaikan adalah oleh opini penilaian pada saat itu bukan dengan fakta. Disesuaikan dengan kondisi yang ada, hal itu dikembalikan lagi kepada LPEI sebagai pihak yang meminta dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Di LPEI harus melakukan inspeksi untuk memastikan objek yang ada di lapangan dan itu harus didampingi oleh pemberi tugas dan atau pemilik aset ujah Charlie, saksi dari Kantor Jasa Penilaian Publik KJP. Dalam hal ini, fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Grup Johan Darsono sebesar 2,1T, sedangkan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Grup Wallet sebesar 576 miliar. Demikian News and Report. Jangan lupa like and subscribe Fakta TV. Saya, Angga Busra Lesmana. Tegangan keadilan walaian untuk like and subscribe Fakta TV hanya untuk Anda.